oke ya halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi nih ke video tutorial yang mama sisi kali ini mama sisi masih mau tutorial mengenai produk pop ice masih seputaran tentang pop ice karena disini pop ice ngeluarin varian baru di video sebelumnya itu kemarin udah ada satu rasa varian barunya juga, nah sekarang ini varian baru lagi, varian varian baru juga maksudnya disini pop ice active standard chocomalt oke, untuk harga satu rencananya masih sama di 9500 itu dapet 10 pieces 10 pieces kayak gini warna-warna bungkusnya hampir-hampir sama kayak milo nih, hijau-hijau gitu terus ada tulisannya pop ice active juga jadi emang bener-bener kayak milo ya oke, gak usah lama-lama cus aja langsung kita eksekusi nah disini emm untuk bahan-bahannya masih sama ya guys ya es batunya tetep pakai sesuai sama akaran yang biasanya di 3 video sebelumnya ada air 100ml juga ada eh 100ml maksudnya terus nanti kita mau isi pakai bubble mau isi pakai boba oke, langsung aja ya disini mama sisi mau bikinnya 2 bungkus nih guys 2 bungkus jadi esnya mama sisi udah siapin 2 juga oke ini airnya udah juga udah siapin sesuai kemudian ini papasnya 2 ya papasnya 2 nih dua-duanya kita tuang nah masih sama untuk tipsnya selain pakai susu kental manis yang penting kita intinya pilih salah satu ya pakai susu kental manis atau pakai gula gitu kalau pakai gula berarti kita pakai gula aja kalau pakai susu kental manis kita pakai susu kental manis aja jadi salah satu aja jangan dua-duanya itu nanti rasanya tuh bentuk kayak misalkan lebih dominan ke susu kentalnya atau kesininya jadi rasa popasnya itu kalah guys gitu nah disini satu sasetnya gak lupa kayaknya satu sendok pres nih nih satu sendok pres ya kayak gini gak muncul nah satu karena kita bikinnya dua jadi dua oke jadi rasa jadi rasa aslinya si popas itu masih ada gitu gak terlalu dominan ke gula atau gak dominan ke si susu kental manisnya oke kita blender seperti biasa 5 detik oke oke guys daging ya teksturnya itu dia kadang-kadang kental gini kita bagi rata dulu kalau bikin dulu biasanya gitu oke ya guys sudah jadi dua oke balik itu sila selamat menikmati dua tarah jadi gitu ya dan sama banyaknya oke coba kita cobain satu ya ini biasa untuk sisi kita cobain dan selesanya ada bedanya gak ya sama Milo kan bener satu sendok gula nge-price itu dia pas rasanya jadi masih kebagian rasa si Popeyes yang cirihan si Popeyes gitu rasanya beneran hampir mirip sama Milo gak beda-beda banget pokoknya enak coklatnya berasa untuk yang jualan boleh dicoba barunya terus dipajang paling depan biar orang-orang tahu kalau itu ada varian barunya enak untuk tutorial untuk tutorial Popeyes choco mouth-nya ini thunder choco mouth-nya ini enak pokoknya wajib untuk semua seron-seron yang dijuangan itu anda beli gini oke guys terima kasih atas apa namanya udah nonton video ini video tutorial semoga membantu untuk semua yang jualan-jualan usaha umur-umur pokoknya brand new planer seperti ini kayak gitu sampai sini dulu tutorial Popeyes-nya nanti kita lanjut lagi ke tutorial-tutorial jualan orang sisi yang lainnya oke bye-bye assalamualaikum assalamualaikum